Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini namanya tentang kamu lah yang terbaik, dirimu adalah sosok terbaik, versi terbaik sekarang. Jadi, aku bakal lihat hal-hal baik tentang diri kamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang gak tau juga kebaikan diri kamu apa atau energi yang terpendam seperti apa. Jadi, sebenarnya aku udah buat ini secara pick a card untuk kalian yang lebih suka pake intuisi memilihnya atau pake intuisi memilih kartu. Kalian bisa cek di video sebelumnya, jadi kamu tinggal klik aja di profile aku. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe. Kamu tinggal klik aja di profile, terus video sebelum ini. Itu adalah, aku biasanya belakang ini jadi buat pick a card sama General, dua-duanya dengan tema yang sama. Jadi, nanti aku bakal lihat energi yang terpendam seperti apa, energi asli kamu seperti apa, dan kita nanti lihat bakat terpendam kamu seperti apa. Lalu, aku juga bakal lihat purpose, jadi kayak ngebantu melihat gambaran apa yang harus kamu lakukan dengan bakat-bakat tersebut. Jadi, ini adalah collective reading untuk banyak orang. Kamu harus memproses baik-baik. Jadi, nanti ada zodiac-zodiac yang aku sebutkan, check sunburn, rising, venus, dan fadik rising. Jika aku tidak menyebutkan zodiac kamu, berarti ini bukan untuk kamu. Karena aku menyebutkan sebagai elemen terbesar aja. Jadi, aku akan menyampaikan beberapa hal secara metafora. Kamu harus memproses baik-baik apa yang aku sampaikan, jangan ditelan bulat-bulat. Dan niatan aku membuat ini adalah untuk juga ngebantu energi kamu dan untuk memahami diri sendiri. So, fokus on yourself, fokus sama diri sendiri. Mari kita berkembang bersama-sama. Jadi, this is your energy. Ini adalah energi kamu secara dasar. Give me mission and protection to set the people with this video. Truest energy for the people with this video. Oke, kalau aku lihat di sini gini. Secara energi dasar, kamu adalah sosok orang yang bisa berkontemplasi dengan cara bercermin. Semesta dan Tuhan memberikan kamu cerminan bukan secara rafi yang ngasih kaca. Kadang-kadang yang dikasih ke kamu adalah orang-orang yang hadir dalam hidup kamu. Itu sesuatu yang reflektif. Jadi, siapapun yang kamu hadapin, berarti itu ada sesuatu di dalam diri kamu yang ada di orang itu. Sifat ke dasar kamu, kamu sebenarnya orang yang legu. Orang yang mampu untuk meralahkan atau melepaskan dan mengikhlaskan. Kebaikan diri kamu adalah kamu mampu untuk bisa belajar dari kesalahan, kejadian yang masa lalu, dan bahkan dari kejadian orang lain. Jadi, kamu mampu untuk punya perspektif di posisi orang lain. Yang aku lihat di sini, kamu punya energi cinta yang banyak. Kamu punya energi yang, energi cahaya yang cukup banyak lah islahnya. Di sini juga ada kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang-orang sekitar. Tapi, caranya adalah dengan membagi gift kamu. Jadi, setiap manusia itu punya gift sendiri. Punya bakat, coba kamu berikan. Kalau masih belum tahu bakatnya apa, digali lagi. Kita bareng-bareng melihat ya nanti. Cuma dari energi the star itu adalah membagi. Kalau kamu lihat di sini gambarnya, aku tutup gara-gara soal aturan-aturan YouTube. Jadi, the lady di sini naked. Jadi, gak pakai baju apa-apa. Artinya bukan kamu gak pakai baju, enggak. Artinya kamu jadi diri sendiri. Kamu mampu untuk menjalani hidup dengan se-authentic mungkin. Kamu mampu untuk bisa jujur sama diri sendiri. Dan kamu pun mampu untuk membagi apa yang kamu punya dalam kehidupan. Entah itu knowledge, entah itu finansial, entah itu kepintaran, entah itu energi baik. Nah, di sini dia membagi dan mencurahkan kan. Bukan cuma ke satu tempat aja, tapi ke tempat lain. Jadi, kamu mampu untuk menyeimbangkan. Dan kamu mampu untuk netral dan mampu untuk adil. Kita bakal lihat di sini. Kamu punya mental yang kuat. Di sini ada energi Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan Strong di Leo. Cek, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kamu adalah sosok orang yang bisa membawa kenyamanan di sekitaran kamu. Kamu adalah sosok orang yang kuat. Dan bisa membagi energi positif kamu ke orang-orang sekitar. Dari energi The Strength, itu bukan hanya kuat secara fisik. Mungkin memang kamu kelihatan stamina-nya kuat. Mungkin contohnya gini. Saat orang-orang dilanda flu atau dilanda penyakit yang... kolektif lah, gitu, gara-gara cuaca. Kamu stamina-nya cukup kuat, gitu. Nah, di sini kamu punya bakat untuk memperkuat itu. Dengan cara, tadi, mental musti clear, dan bagi. Apa yang harus kamu bagi. Kadang-kadang overwhelm. Kadang-kadang kita kepenuhan. Kepenuhan jadinya sakit sendiri. Entah sakit di mental, sakit di hati, atau sakit di fisik. Caranya adalah dengan membagi. Jadi, ibaratkan kalau kamu punya energi yang ngalir, energi kamu positif, dan energi kamu juga berselara sama energi negatif. Jadi, selalu muter tuh energi. Kamu harus mampu untuk membagi. Sama kayak kamu menerima, kamu harus memberikan. Sama saat kamu memberikan, kamu juga harus menerima. Jadi, selalu ngalir-ngalir. Nah, kalau aku lihat di sini, mungkin beberapa dari kalian pernah ngalamin fase-fase overwhelm, fase-fase tertekan, fase-fase yang dimana kewalahan. Sama energi sendiri, sama pikiran sendiri. Jadi, bagi, dikeluarin. Itu caranya. Keluarin bukan kayak contoh kita marah, terus marahin orang lain. Enggak. Caranya adalah dengan melakukan hal baik. Misalnya kita marah, atau kita punya rasa kesel lah. Luapkan, mungkin bisa dengan tulisan, tapi luapkan ke orang lain dengan cinta. Jadi, contoh misalnya gini. Kamu kesel di pekerjaan, kamu bisa ngasih rezeki kamu ke orang tua. Jadi, itu energi ngalir terus. Nah, ini salah satu cara untuk bisa naturalin energi kamu, bisa menyimbangkan energi kamu. Kamu selalu punya opsi. Semesta itu selalu ngasih kamu pilihan dalam kehidupan. Saran diri aku adalah untuk pintar-pintar dalam memilih sesuatu. Karena di sini strong energinya lebih banyak ke orang-orang yang dulunya tuh suka banget pelan-pelan. Enggak tahu harus milih apa. Karena terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan, kita jadi kewalahan. Jadi, enggak tahu harus milih apa, akhirnya stuck. Momen stuck itu bisa saja yang tadi aku bilang. Kayak ngerasa kewalahan overwhelm. Kita kayak ngerasa kepenuhan dengan segala macem. Belajar untuk memilih dengan sehat. Dari energi the lovers sendiri, ini all about cinta. Jadi, kalau aku lihat, kamu punya cinta yang banyak. Dan kamu punya kemampuan visual yang sangat baik. Bisa memvisualisasikan sesuatu. Bisa mengimajinasikan sesuatu. Bakat seni kamu juga bagus. Terus, kalau yang aku lihat di sini, dari energi the lovers itu suka hal-hal yang indah-indah. Saat kamu berada di dalam lingkungan yang indah, energi kamu tuh kayak bunga yang semerbak. Bunga yang mekar. Jadi, saran dari aku, tempatkan diri kamu di suasana yang indah, tempat yang indah. Contoh, misalnya, dari hal-hal kecil. Entah itu beresin kamar, entah itu memperindah lingkungan tempat kamu tidur. Itu bakalan ngebawa energi positif. Oke. So, aku bakalan lihat lagi. Kita lihat tambahannya. Your truest energy. Beberapa ada ya kalian? Sebenarnya punya purpose atau punya bakat untuk menjadi bintang, jadi terkenal, bisa lewat social media. Zaman sekarang gampang banget. Kamu bisa viral di TikTok. Kamu bisa dilihat saat kamu nge-post sesuatu lewat social media. Finding bakat kamu. Temukan bakat kamu. Temukan sesuatu yang udah di dalam diri dari kecil. Jadi, kebisaan itu ada di dalam diri. Kadang-kadang ada. Contoh misalnya, kita kuliah, kita belajar. Kita dapat gelar, kita punya gelar tertentu. Itu kan sesuatu yang kita pelajarin. Tapi, yang aku bilang tadi, cari sesuatu yang udah ada. Dari kemarin-kemarin. Dari waktu kamu kecil. Kamu tanya orang tua kamu. Atau ngobrol sama orang tua kamu. Kamu waktu kecil misalnya ngapain? Ngapain aja. Entah ada yang nyanyi. Entah ada yang suka ngelukis. Entah ada yang bisa bikin cerita. Apapun itu. Cari sesuatu yang memang udah dari bakat. Dari kecil. Aduh, setiap orang tuh dikasih. Kalau ngeluh-ngeluh, gak ada, gak ada. Tapi gak ngapa-ngapain. Yang kamu gak akan nemu. Caranya adalah dengan berkontemplasi. Usahakan, mencari. Memori, dibalikin lagi. Kenangan-kenangan. Indah dari masalah. Coba diingat-ingat lagi. Ada satu paman mungkin yang dari kecil yang bikin kamu happy banget. Start dari situ. Selaras ya sekarang. Di sini ada the strength. Tetap kamu punya bakat. Jadi orang yang sangat kuat. Jadi ini mungkin ada yang mirip sama becan aku kemarin. Karena kalau aku lihat di sini, ini adalah orang-orang yang kuat akan segala hal. Jadi mungkin ada orang-orang lain ngeliat apa yang kamu lakukan sulit. Tapi bagi kamu gampang. Kamu gampang move on. Kamu gampang untuk berkembang. Kamu gampang untuk berada di situasi yang genting lah. Kalau lihat the 10 of Wands. Biasanya di tarot yang lain, 10 of Wands itu berat banget bawanya. Tapi kalau ini enggak. 10 of Wandsnya bawanya dengan ringan. Karena dia biasa. Kamu punya tanggung jawab yang besar. Jadi ini yang perlu kamu tahu. Kamu hidup ini punya tanggung jawab yang besar. Kalau dipikirin berat, berat, berat. Besar, besar, besar. Itu akan sulit. Tapi kalau dinikmatin, itu akan ringan. Jadi kalau aku lihat dari energi the 10 of Wands sendiri. Kamu orang yang Staminanya kuat. Mentalnya kuat. Segalanya kuat lah. Jadi orang yang melihat kamu pun kagum akan kemampuan dihiri kamu. Jadi istilahnya yang bagi orang-orang aduh ini kamu sulit banget masalahnya. Atau susah banget kerjaan kamu. Tapi kamu bilang enggak. Gampang lah. Dan di sini beberapa dari kalian purpose-nya adalah untuk pergi jauh dari tempat tinggal yang sekarang. atau dari tempat kamu lahir. Karena yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang harus melakukan perjalanan. Entah itu mesti pindah pulau, pindah kota, pindah negara untuk menemukan janjati diri. Jadi, tapi di sini disarankan untuk balik lagi. Untuk kalian yang udah melakukan perpindahan itu atau kamu udah pergilah jauh dari tempat kamu lahir, ini disuruh balik lagi. Karena kalau dari energy, the strength, kalau kamu lihat di atasnya itu ada infinity symbol. Infinity symbol itu enggak akan putus. Tapi balik lagi ke titik yang sama. bukan artinya kamu running in a circle, bukan artinya kamu lari di lingkaran yang sama, enggak. Tapi kadang-kadang kita harus balik ke akar kita untuk mengembangkan itu. Dari energy, the strength, kalau aku lihat di sini, selain mampu untuk bisa memberikan kenyamanan ke orang lain, kamu punya kemampuan untuk bisa menundukan. Entah itu sesuatu yang buas di dalam diri atau menundukan orang-orang sekitarmu. Ini bisa dengan omongan, bisa dengan perilaku dan tindakan, atau bisa dengan kepintaran kamu. So, aku bakal lihat lagi. Aku bakal lihat dari sini. Love. Di sini, kalau aku lihat, kamu punya bakat untuk mencintai dengan sangat tulus. So, your purpose is to love. Simple. Orang-orang nyari purpose atau tujuan hidup adalah untuk menyelamatkan dunia. Enggak. Kadang-kadang hal-hal simple dulu kita harus fokusin. Di sini, memberikan cinta. Kasih sayang. Kalau nggak ada pasangan, nggak ada pacar, nggak ada seseorang sekarang, fokus ke keluarga, ke teman-teman. Kasih cintanya. Di sini, flying. Ini tuh artinya kayak you have dreams. Kamu punya mimpi. Karena kalau aku lihat di sini kan, dia lagi tidur nih. Terus flying. Kalau ngomongin soal purpose, itu bagian dari apa mimpi kamu sekarang. Kamu ngelihat diri kamu kayak gimana sih? Cari diri di situ dulu. And then, aku bakal lihat lagi. I'll lihat your element. At the meditation, I meditate daily to allow universal wisdom to flow through me. Kamu punya bekat untuk menjadi seseorang yang bijak. Di sini, disarankan untuk banyak-banyak meditasi agar semesta memberikan pesan dengan mudah atau kamu bisa nangkep pesan semesta dengan sangat mudah. Di sini. Lalu, di sini ada earth angel. I am guardian of mother earth and protect all who live on her. Jadi, istilahnya, purpose kamu juga untuk menjaga duniamu. Jadi, istilahnya, entah itu hewan peliharaan, entah itu keluarga, teman-teman dekat, entah itu tumbuhan yang kamu punya. Start dari situ. Jadi, ini juga banyak banget dari kalian yang mungkin punya panggilan untuk going green atau menjalani eco-friendly living, being vegetarian, atau ya, start dari situ. Coba deh. Dan aku bakal lihat lagi. This is message for you. Ada beberapa dari kalian yang mungkin akan punya kemampuan untuk mengarahkan atau nge-guide orang untuk meditasi, untuk menjadi influencer yang ke arah lifestyle healthy living atau tadi going green, eco-friendly living. Terus, disini ada portal. Doors are opening, you decide rewards, wall card. Disini kamu selalu akan dapetin jalan keluar dari apapun kalau aku lihat. Dan kalau dari ada portal itu ibaratkan orang-orang itu butuh naik tangga satu-satu, kamu bisa lengkap-lengkap. We the Hathors, deep love, mother milk, birth as a portal. balik lagi, ini ngomongin soal portal, ini ada sesuatu yang harus kamu lakukan terkoneksi sama mother figure atau sosok ibu dalam kehidupan kamu. Saat kamu sudah memahami koneksi tersebut, memahami posisi dia, beliau, energinya dipahamin, harus seperti apa juga dipahamin. Disini kamu seperti punya purpose untuk menjadi pemandu untuk keturunanmu. Disini ada weight. It's not yet time, things are being woven, punya kesabaran yang luar biasa. Tapi kalau aku lihat disini terutama untuk kalian yang perempuan atau punya rahim, ini ada sesuatu tentang kesehatan rahim yang harus kamu fokusin. Here I have, longing for home, homesick for the star. Jadi go back to your roots, balik ke roots kamu sendiri. kalau kamu masih nggak ngerasa punya rumah atau punya tempat tinggal, bukan harafiah ya, lebih seperti feeling like home. Ngerasa rumah itu adalah feeling loh. Kayak kamu bisa jadi apa aja, bisa jadi siapa aja, kamu bisa jadi se-authentic-authentic kayak diri-mau sendiri, temukan itu, temukan tempat tersebut. Saat kamu menemukan tempat tersebut, saat kamu stay di tempat tersebut, lingkungan sekitar itu akan ngeliatin secara jelas. Kamu harus jadi apa, arah kamu kemana, panggilan jiwamu apa. So, aku bakal lihat lagi. Message for you. Oke. What I believe, become reality. Kemampuan kamu untuk manifestasi juga jago banget loh. Apa yang kamu percayai. Manifestasi bukan cuma kayak kamu ngeliat vision board atau bahkan kayak ngeliat lifestyle atau ngeliat sesuatu terus jadi kenyataan. Enggak. Apa yang kita percayai. Itu sesuatu yang bisa jadi kenyataan. Di sini ada balance. Fokus, everything is falling into places. Jadi, kalau aku lihat di sini, semakin kamu fokus, disiplin lah istilahnya. kamu semakin menjalani strategi kamu, semakin berada di jalan kamu lah, ibaratkan. Disitu akan kelihatan semuanya jadi benar. Yang tadinya mungkin kelihatan kayak amburadul, banyak masalah, semuanya bakalan falling into places. Akan berada di tempat yang tepat. Protection. Kamu selalu akan safe, selalu akan dirindungi, karena semesta itu selalu menjaga dirimu. So, aku bakalan lihat kita lihat the outcome and the purpose. Bahkan manifestasi itu kencang banget dari tadi. Another star di sini untuk kalian yang pengen jadi orang-orang yang mempengaruhi orang lain atau bahkan punya kemampuan untuk bisa membawa kebaikan ke orang-orang lain. Bisa start dari lifestyle dulu. Healthy lifestyle. Di sini, I did the star, ini konsep kesuksesan. So, your purpose itu adalah menjadi sukses. Bisa secara karir, bisa secara pertemanan, dan aku lihat secara karir di sini. I did the bear. Konsep kesuksesan keluar dua kali. Dan yang aku lihat di sini, kamu punya kemampuan untuk memimpin. Bukan hanya memimpin orang lain, tapi memimpin jalan kamu sendiri. Di sini, another purpose, tujuan adalah menemukan pasangan hidup, karena yang tadi aku bilang, there's something about koneksi sama mother figure yang harus kamu pahamin, karena di situ ada salah satu tujuan hidup atau purpose yang memang mengarahkan kamu menjadi seseorang yang akan mengarahkan atau membantu perkembangan pekaturanan kamu, atau menjaga. Di sini, pertama, kalau misalnya memang punya kemampuan untuk menengahkan atau mendamaikan keluarga, coba lakukan itu. Angka empat, 444-888 itu bisa jadi keberuntungan, atau 77 itu bisa jadi keberuntungan kamu, 6 atau 3 itu juga bisa jadi angka keberuntungan kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tau bilanjut, dibuatkan secara personal dengan tema ini, kayak kamu mau tau bakat terpendam kamu, atau purpose kamu, kamu bisa book personading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, and subscribe, jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! 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 Bye!